Halo Mam, Hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku sharing lagi ya Mam rutinitas pagi aku sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di luar jadi ini aktivitas pagi hari aku Mam setelah subuh aku tuh garcep langsung ke dapur karena aku mau bikin bakal kerja aku sama suami aku Mam dan ini sebelum aku mulai masak aku mau bereskan dulu cucian pirin yang udah dicuci malamnya ya Mam lanjut nih Mam sebelum bikin lau aku tuh yang pertama yang aku masak selalu beres ya Mam ya atau nasi masak nasi dulu karena kan hasilkan proses pemasakannya lumayan lama ya Mam ya supaya nanti kalau misalnya masak nasinya di awal launya udah mateng nasinya juga udah mateng jadi biar bebarengan gitu ini aku masak nasi 200 gram cukup untuk makan sampai nanti malam ya Mam ya dan ini aku cuci 4 sampai 5 kali gitu ya Mam ya supaya bener-bener bersih gitu cuman ada sih kemarin teman-teman yang komentar katanya kalau nyuci beres itu cukup sampai 3 kali Mam gak usah terlalu banyak-banyak takutnya nanti nutrisinya malah hilang gitu ya aku tergantung sih Mam dari berasnya kalau misalnya berasnya itu dicuci dalam 3 kali itu udah bagus udah jernih ya udah aku stop di 3 kali tapi kalau misalnya belum itu aku biasanya sampai 4 kali gitu udah Mam udah aman ya Mam kalau nasi udah dicolokin gitu udah ditanak lanjutin aku mau bongkar-bongkar kulkas cari bahan yang mau aku masak jadi sebelum aku masak pagi kayak gini ya Mam malamnya tuh aku udah prepare dulu apa yang mau aku masak pagi ini jadi kayak cabai kemudian bawang itu tuh memang udah aku kupas-kupasin gitu Mam udah aku kopek-kopekin jadi paginya tuh aku tinggal cuci kemudian aku tinggal blender gitu Mam dan kayak sayur-sayuran itu biasanya tuh aku udah prepare malamnya gitu Mam supaya paginya ini gak itu lagi ya Mam ya gak terlalu lama lagi aku masak jadi tinggal cemplung-cemplung-cemplung gitu Mam jadi ini aku mau take-in cabai ini bumbunya aku mau bikin bumbu sambalado ya Mam ya ada bawang merah, bawang putih kemudian cabai keriting merah gitu jadi ini bawang merahnya sebelum di blender aku potong-potongin dulu ya Mam karena blender aku ini udah lumayan lama jadi kayak ibaratnya tuh udah tua gitu ya Mam ya jadi kalau misalnya blender bawang itu tuh gak halus banget kalau gak dipotong-potong kayak gini dulu oke Mam lanjut ini aku mau rebus sayuran karena suami aku tuh sukanya tuh sayuran yang direbus-rebus atau dikukus ya Mam ya jadi ini aku punya stok buncis kemudian ada pak coy juga ini langsung aku cemplungin bareng aja Mam menurut aku nanti matangnya bareng juga ya Mam ya udah ini tinggal direbus aja tadi sebelumnya aku kasih garam sedikit gitu ya Mam supaya ada rasanya jadi mohon maaf nih teman-teman suara aku tuh memang lagi serak banget karena aku tuh lagi radang kayak flu gitu ya teman-teman cuman aku paksain aja untuk dubbing karena memang aku udah bikin video paginya gitu kan sayang banget kalau gak aku up jadi ya sudah lah aku dubbing aja pelan-pelan cuman memang serak banget sih aku udah bom obat gitu kayak obat batu anti radang kemudian bom vitamin juga cuman memang belum ada sembuhnya gitu mudah-mudahan sih ya teman-teman suaranya segera balik gitu biar enak lagi ngomong di video kayak gini oke lanjut ke videonya ini aku punya tongkol suwir jadi kemarin sorenya tuh aku udah kayak kukus dulu ya teman-teman tongkol suwir ini kemudian ini paginya tuh udah tinggal goreng kayak gini aja baru dibaladoin ini bukan tongkol suwir salah cakalang karena ikan cakalang tuh mirip-mirip banget sama tongkol sisi rasanya pun menurut aku hampir-hampir sama jadi aku sering salah ngebedain mana ikan cakalang mana ikan tongkol gitu ya sudah lah oke ini udah selesai ngegorengnya gak begitu garing karena aku takutnya nanti keras jadi ini langsung aja aku tirisin mau aku kurangin juga minyak gorengnya langsung aja ini aku tumis cabenya yang udah di blender tadi masukin garam sama kaldu instan secukupnya udah mam ini langsung aku masukin kaldu instan nya kemudian aku tumis-tumis lagi pokoknya kalau numis bumbu ini memang bener-bener sampai mateng supaya nanti bumbunya tuh gak langu gitu ya dan langsung dimasukin tongkol suwir yang udah digoreng tadi udah ini tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kemudian nanti tinggal dikoreksi rasa kalau misalnya kurang asin tinggal tambahin garam kurang gurih tinggal tambahin kaldu instan ini menurut aku udah enak banget favorit karena kalau ikan laut tuh kayak digoreng gitu aja tuh udah gurih ya mam memang enak banget gitu menurutku gurih banget sudah kemudian tinggal dimasukin ke dalam mangkok kayak gini biar nanti bisa dibagi-bagi ke box bekal kami gitu mam biasanya tuh sebelum berangkat aku udah siapin semua bekal suamiku kayak nasi, lauk, kemudian sayur sama cemilannya dan Alhamdulillah ini aku udah selesai masak jadi masaknya simple cuman sambal adu ikan cakalang suwir sama sayuran rebus udah itu aja nanti tinggal ditambahin bawa kerupuk gitu ya mam ya ini menurutku udah enak banget karena kalau masak banyak-banyak menu itu aku gak sanggup karena pagi-pagi tuh kayak dikejar-kejar waktu gitu takutnya nanti gak cukup waktunya kemudian terlambat kerja gitu oke mam lanjutin aku mau cuci piring karena kalau habis masak tuh bakalan ada cucian piring kotor karena ini masih ada waktu belum belum jam 7 gitu ya karena kan aku mandi itu jam 7 jadi setengah 8 tuh udah go aja udah pergi kerja dan absennya itu jam 8 gitu jadi garcep aja aku cuciin piring-piringnya supaya nanti pas pulang kerja aku tuh gak megang cucian piring lagi gitu mam jadi bisa ngerjain pekerjaan yang lainnya ya jadi ginilah mam sebagai perempuan ya ibu rumah tangga juga kerja di luar jadi memang ini udah jadi pilihan aku ya mam ya jadi aku memang harus bener-bener bisa bagi waktu antara kerja sama pekerjaan rumah tangga kayak gini jadi aku gak boleh ngeluh capek dan sebagainya karena kalau aku ngeluh capek dan sebagainya nanti suami aku nyuruh aku berhenti kerja mam katanya sih disuruh di rumah aja gitu dan itu tuh aku berat banget rasa aja mamnya kalau harus 24 jam di rumah apalagi disini posisinya aku belum punya ngomongan jadi suntuk aja gitu mau ngapain gitu di rumah 24 jam yaudahlah lebih baik aku kerja aja gitu lumayan bisa tambah-tambah uang jajan juga oke mam udah ini udah tahap pembilasan nanti sekalian aku cuci-cuci wajan semuanya dan sinknya juga aku cuci ya mam biar sekalian bersih semua wastafelnya oke mam selesai cuci piring aku langsung aja ini mau sapu lantainya karena dapurnya ini lumayan kotor kalau habis masak tuh selalu kotor ya mam dapur aku gak tau kenapa kayak remah-remah makanan tuh ada aja gitu gak tau deh datangnya dari mana udah ini aku sapu nanti debu-debunya itu atau sampah-sampah kotorannya bakalan aku ini ya mamnya kumpulin gitu dan nanti tinggal diskopin gitu dan ini di atas ada burung ya mam di atas kepala aku itu belum dikeluarin biasanya sama suamiku tuh kalau udah agak terangan gitu dikeluarin ke balkon belakang gitu tempat aku biasa jemur baju jadi kayak kena sinar matahari oke teman-teman sekian dulu video dari aku mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai ketemu lagi di video-video selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi assalamualaikum bye-bye bye 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 you